Al-Fatihah Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Bersama saya Rishi Ardi yang insyaallah akan menemani antun semuanya di 30 menit ke depan Dan kali ini kita alhamdulillah sudah berada di episode 95 ya Insyaallah sudah banyak sekali hal-hal yang kita bahas Selama 95 episode ini Buat teman-teman yang mungkin Banyak ketinggalan ya selama di episode-episode sebelumnya Jangan khawatir teman-teman bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Insyaallah ada dari episode pertama teman-teman Jadi setiap pertanyaan mana tahu ada teman-teman yang Pertanyaannya mungkin ingin bertanya dan ternyata sudah pernah kita bahas di episode sebelumnya Silahkan nanti di cek di channel Youtube Salam Televisi Nah sebelum saya bacakan 3 pertanyaan yang nantinya akan kita bahas dengan para narasumber kita Seperti biasa Saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 08-52-9667-1046 Fabi Lantum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penagama Silahkan tanyakan langsung Ya baik di segmen yang pertama ini kita coba hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, saya sudah mu'alaf dan ingin sekali untuk mulai berhijab Tapi takut jika menunjukkan kalau saya sudah mu'alaf kepada teman-teman Karena mereka akan menggunjing saya Ustadz Mohon pencerahan dan nasihatnya Kepada kita, baik yang muslim-muslimah yang lama Atau muslim-muslimah yang baru Maka hendaklah kemudian berusaha untuk istiqamah di dalam agama ini Karena memang setiap orang yang melakukan, mengamalkan dari agama ini Pasti akan mendapatkan tantangan Baik yang sudah lama Islamnya atau yang baru Yang baru masuk Islam mu'alaf kita katakan Maka sama juga akan mendapatkan tantangan yang sama Kehidupan kita ini terus digoda oleh syaitan Ketika kita mau istiqamah, beriman, bertakwa, pasti akan digoda Maka syogiyahnya bagi kita Baik muslimah yang baru Atau yang lama Bagi yang sudah terlahir dalam keadaan Islam Tidak ada jalan adalah ketika kita mengamalkan agama ini Maka kata Rasulullah Maka fatu balil ghoroba Maka beruntunglah orang-orang yang asing Karena biasanya orang-orang yang istiqamah di dalam agamanya Ketika dia menggunakan hijabnya Kemudian banyak cemohan Banyak omongan dari orang lain Maka biarkan saja Karena tanamkanlah Ketika perintah itu dari Allah Sang pencipta Kemudian dari manusia Sang yang diciptakan Dari makhluk Mencoba untuk menyesatkan dari jalan yang menciptakan Maka pilihlah Antara dua pilihan Kita mencari ridho Allah Atau ridho nya manusia Ridho nya sang penguasa Yang menciptakan kita Atau ridho nya para teman yang membuli kita Yang membicarakan kita Kalau kita memilih ridho nya manusia Maka tidak akan habis Satu mengatakan A Yang lain mengatakan B Yang lain mengatakan C Maka tetaplah istiqamah Mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah SWT Iya Syukuran jazakallah khairan Ustaz Muslim atas penjelasan Dan jawabannya masya Allah Ya buat Ukti ya Yang Insya Allah semoga istiqamah Mulai berhijab Ya ini langkah awal yang sangat baik sekali Mulai berhijab Nanti mulai Apa Istiqamah Ini Perlu digaris bawahi ya Buat yang bertanya Bahwasannya Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Muslim tadi Kehidupan kita ini tidak lepas dari yang namanya godaan Maka Memang harus terus kita jalani Dan kita harus istiqamah dalam menjalankannya Apalagi ini terkait soal Peningkatan ibadah ya Peningkatan iman kita Jadi Ketika kita mulai berhijab aja Itu sudah ada godaannya Jangankan itu Yang sudah berhijab aja Masih tetap ada godaannya Jadi memang Ya istilahnya kita memang harus maju terus Kita harus Terus Meningkatkan Kualitas ibadah kita ya Meningkat perlahan-lahan Yang memang kita belum berhijab Kita tingkatkan jadi mulai berhijab Seperti itu teman-teman Jadi kalau seandainya khawatir karena Omongan dari teman-teman Itu biarkan aja Kalau seandainya kita digibahin ya teman-teman Justru Kita tuh dapat pahala Jadi yaudah biarin aja mereka berlalu Yang jelas kita Tujuan kita untuk Mulai untuk berhijab Itu adalah semata-mata Karena perintah Allah SWT Jadi karena ini memang perintah Allah Kita jangan khawatir Kita tanamkan dalam diri kita Bahwasanya ini murni perintah Allah Gak peduli Sama omongan teman-teman Emangnya kita hidup dari omongan mereka Kan enggak Jadi tetap semangat Dan semoga bisa istiqomah Insya Allah Jadi akan kita lanjutkan di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustadz Ustadz Bagaimana hukumnya Bila wanita memakai lipstick Namun warnanya natural Seperti warna bibir Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Alhamdulillah Kita sudah di segmen yang kedua ya Teman-teman Buat teman-teman yang tadi ketinggalan Di segmen yang pertama Terkait pembahasan tentang Seorang mu'alaf Yang dia ingin berhijab Namun khawatir Digibahin sama teman-temannya Nah buat yang masih merasa Atau merasa memiliki pertanyaan yang sama Atau mungkin ada teman atau saudaranya Yang memiliki khawatiran yang sama Dan tadi sudah kita bahas bersama-sama ya Dengan Ustadz muslim Silahkan teman-teman yang ketinggalan tadi Di segmen yang pertama Bisa saksikan nanti di channel youtube Salam Televisi Nah di segmen yang kedua ini Kita akan membahas tentang lipstick teman-teman Lipstick ya yang untuk Apa? Bibir Ini tentu untuk perempuan ya teman-teman Bukan untuk lelaki Sebelum saya bacakan pertanyaan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Babila antum semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Ya di segmen kedua ini Kita coba hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Bagaimana hukumnya Bila wanita memakai lipstick Namun warnanya natural Seperti warna bibir Agar bibir Kelihatan segar Dan tidak pucat Mohon pencerahannya Ustadz Para ulama mengatakan Diantaranya adalah Asyik Muhammad Ibn Sali Al-Uthaymin Pada asalnya Si wanita Boleh saja dia menggunakan Perhiasan Wangi-wangian Intinya berdandan begitu Diantaranya tadi pakai listip ya Meskipun mungkin warnanya itu Kartanya warna bibir Bahkan lebih kontras dari itu Tidak mengapa Tapi catatannya itu di Apa namanya Dilakukan untuk Menyenangkan suaminya Untuk menyenangkan Pasangannya Itu tidak mengapa Dan itu dibenarkan Pasangan yang halal ya Tapi ketika itu Dilakukan Dalam rangka untuk Tabaruj Berhias diri Sebagai mana berhiasnya Orang-orang jahili Lalu dia keluar rumah Untuk menampakkan Perhiasannya Untuk menampakkan Kecantikannya Maka ini tidak dibenarkan Dan ini diharamkan Dalam Islam Jadi intinya bahwa Perlu kita lihat Situasi dan kondisinya Dia melakukannya Untuk apa dulu Itu satu Dalam rangka apa dulu gitu Kalau dia melakukannya Untuk suaminya Lebih dari sekedar Warna bibir pun Sebenarnya Warna bibir pun bisa Maksudnya merah Merekah ya Segala macam itu Tidak mengapa Itu dibenarkan Tapi ketika itu Dijadikan untuk Berhias ya Di depan orang lain Yang bukan mahrumnya Di depan laki-laki yang Ajenabi Maka ini tidak dibenarkan Tapi bagaimana Kalau seandainya tadi itu Warnanya Tidak terlalu kontras ya Mungkin Hanya mungkin Menghilangkan Agar bibir tidak kering ya Mungkin Sekedar untuk ini saja Maka ketika itu sedikit Insyaallah Tidak mengapa Tapi Catatan lagi-lagi ya Kadang-kadang ini Menjadi titik awal gitu Karena terbiasa seperti itu Akhirnya Meningkat kepada yang lain Grade-nya naik gitu Ini kadang-kadang kita Sayangkan demikian Ya Mungkin kalau Sekedar itu Dia istiqamah disitu Hanya warna bibir saja Sehingga Tidak kering gitu Mungkin sebatas itu Oke Ahlan-masahlan gitu Tapi ketika orang Kadang-kadang begitu Orang karena Oh kan bisa Kalau yang seperti itu Iya Awalnya demikian kan Akhirnya dia akan Akan merah merekah Akan lebih Mungkin di pipinya pun Akan dikasih Lipstick warna-warna Yang pada akhirnya akan Apa namanya Membuat dirinya jatuh Kepada perbuatan dosa Dan maksia Jadi intinya Sekarang saya sampaikan Dilihat situasi dan kondisinya Dia menakukannya Untuk siapa dulu Kalau untuk suaminya silahkan Tapi ketika itu Dia keluar rumah Maka sejatinya wanita itu Tidak berdandan Tidak memakai minyak wangi Karena orang-orang di luar sana Itu bukan orang-orang Mahrum baginya Orang-orang yang sesungguhnya Tidak halal Orang tersebut Untuk melihat kepada dirinya Maka bertakwalah Khususnya kaum wanita Dalam perkara ini Hendaklah Kecantikan saudari Kecantikan Para akhwat Tersungguhnya Itu hanya untuk Para suami Atau untuk pasangan mereka Yang halal saja Wallahu ta'ala Ya syukur Jazakallah khairan Ustaz Rashid atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Ya Buat Para akhwat yang Mungkin memiliki pertanyaan yang sama Pada dasarnya Berhias ya Ini termasuk berhias ya Berhias itu Boleh Ya Boleh Bahkan lebih dari Sekedar warna bibir pun boleh Namun catatannya adalah Apabila ini untuk Suami Untuk pasangan halalnya Tapi Karena Tadi Pertanyaannya adalah Agar Terlihat tidak pucat ya teman-teman Agar memang kelihatan fresh Segar dan lain sebagainya Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Roshid tadi Ini pada Umumnya tetap digarisbawahi Tapi teman-teman boleh Namun tetap Menjadi catatan Apa namanya Kita luruskan niat Bahwasannya memang kita itu Pengen memang Biar kelihatan Tidak pucat Nah ini memang Agak sensitif Teman-teman Memang harus betul lurus Niatnya Jangan sampai kita itu Berhias Fresh Seger Biar enak dipandang orang Nah ini yang jadi salah Karena kalau seandainya kita Berhias untuk orang lain Apalagi yang untuk bukan mahrum kita Ini jatuhnya pada Hal yang dirarang teman-teman Ya Jadi Maka dari itu Kalau seandainya memang Memakai Lipstick ini ya Apabila memang untuk warna Agar tidak pucat tadi Ini dia tadi Catatannya agak sensitif Memang kita harus luruskan niat Murni memang kita Agar Kelihatan tidak pucat Dan seterusnya Memang soal niat ni Agak gimana gitu ya Teman-teman ya Jadi ya Kalau memang dirasa ragu Ya lebih baik Tidak usah Ya Semoga tercerah kan Allah wa'alam Nanti akan kita lanjutkan Di step-in ketiga Jangan kuman menetap Di program Halo Ustaz Bagaimana jika Anak yang pernah Berbuat kesalahan Kepada orang tuanya Kemudian sudah Meminta maaf Akan tetapi Orang tua Belum menerima maaf Dari anak tersebut Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Alhamdulillah kita sudah Di segmen yang ketiga ya Teman-teman ya Segmen yang terakhir Buat teman-teman Ketinggalan tadi Pembahasan di dua Segmen sebelumnya Jangan khawatir Nanti teman-teman bisa Saksikan di channel Youtube Salam Dari Fisi Tadi pembahasan kita itu Terkait tentang Apa namanya Mulai berhijab Namun takut digibahin Kemudian tadi Pembahasan yang kedua Tentang memakai lipstick Untuk perempuan Nah di segmen ketiga ini Kita akan membahas tentang Maaf teman-teman Meminta maaf Dan menerima maaf Namun kepada siapa? Nah ini yang menjadi Pertanyaan yang menariknya Sebelum saya bacakan detailnya Seperti biasa Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke rumah Rotsap 08-529-667-1046 Pabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut panah agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen ketiga ini Kita coba hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Bagaimana jika Anak yang pernah Berbuat kesalahan Kepada orang tuanya Kemudian sudah Meminta maaf Akan tetapi Orang tua Belum menerima maaf Dari anak tersebut Mohon pencerahan Dan nasihatnya Ustadz Ya tentunya Kita kalau punya Kesalahan kepada orang lain Apalagi kepada orang tua Wajib atas kita Untuk minta maaf Dalam sebuah hadis Nabi S.A.W. bersabda Berang siapa yang punya Kezaliman terhadap saudaranya Maka minta dihalalkan pada hari ini Kalau dia ada buat salah Sama saudaranya Sama temannya Apalagi sama orang tuanya Maka segera dia minta maaf Kepada orang-orang yang telah Dia zalimi Dan berbuat salah Kepada mereka Sebelum datang Hari yang tak berguna Yang namanya Harta Ataupun dirham Dia tidak berguna Itu semuanya Yang ada kata Nabi S.A.W. Iyalah Kalau dia punya pahala Maka pahalanya dibagiin Kepada orang yang dia zalimi Atau dosa orang yang dia zalimi tersebut Dipindahkan kepada dia Ini bahaya Ini bahaya kalau kita Men zalimi orang lain Apalagi sampai Kita menyakiti Atau men zalimi orang tua kita Termasuk kederuhakaan Di sisi Allah S.W.T Dan merupakan dosa besar Dalam agama kita Maka si anak Wajib dia meminta maaf Kepada orang tuanya Wajib dia meminta maaf Nah bagaimana perihal Orang tua yang tak memaafkan Yang penting kita Sebagai anak Sudah meminta maaf Ya Dengan sungguh-sungguh Menampakkan keikhlasan Kejujuran Dan kesungguhan kita Dalam Menyesali kesalahan kita Dan meminta maaf Kepada orang tua kita Nah adapun orang tua Seharusnya Menerima maaf Anaknya Bukankah dalam agama kita Memaafkan orang lain Di antara Amalan yang sangat mulia Bahkan Allah sebutkan Dalam surah Ali Imran Ayat 133 Sampai 136 Bahwa di antara Sifatnya orang-orang bertakwa Yang berhak mendapatkan Ampunan dari Allah Dan juga Mendapatkan surga Allah Yang luas seperti Langit dan bumi Ialah Mereka itu suka Memaafkan orang lain Memaafkan orang lain Sebesar apapun Kesalahan keluarga kita Termasuk juga Anak kita Maka maafkan Kesalahan mereka Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf Alayhi Salam Ketika saudara-saudara beliau Menzalimi beliau Rencananya ingin dibunuh Kemudian dilemparkan Dalam sebuah sumur tua Diambil orang Diperjual belikan Sebagai budak Kemudian Dipenjara Beberapa tahun Ya Berpisah dengan orang tua Yang sangat dia cintai Tapi akhirnya Ketika dia menjadi Seorang menteri Datanglah saudara-saudara tersebut Meminta makanan Dia kasih makanan Dan bahkan ketika mereka tahu Mereka menyesali Itu Nabi Yusuf Alayhi Salam Ya Maka Nabi Yusuf Mengatakan kepada mereka Gak ada celan sama kalian Allah mengampuni dosa-dosa kalian Memaafkan kesalahan orang lain Maka ini lebih utama Daripada kita memendam Ya memendam Dendam Atau memendam Rasa benci Sakit hati Gak ada manfaatnya Tapi kalau kita memaafkan Kesalahan orang lain Apalagi itu anak kita Ataupun keluarga kita Maka pahalanya Di sisi Allah SWT Begitu besar Begitu besar Tapi kalau ada orang tua Yang tak memaafkan Ya maka si anak Tetap berusaha Mencari keredoan orang tuanya Tetap meminta maaf Dan berusaha Mendekati orang tuanya Sehingga orang tuanya tersebut Rido kepada dia Wallahu ta'ala Iya syukuran Jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Ya teman-teman Pertanyaannya menarik Tapi memang ini cukup Komplikatif ya Cukup rumit Rumitnya ini memang Persoalan yang memang Apa ya Sulit lah Antara Kita sebagai seorang anak Punya salah Minta maaf kita kepada orang tua Namun orang tua Nggak maafin Gitu kan Tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Sab Zulham Bahwasannya Penting Bagi kita Seorang anak Kita harus tetap terus Meminta maaf Tentunya dengan Yang tulus ya teman-teman Dengan tulus Ikhlas bahwasannya kita memang Minta maaf Murni memang Kita mengakui Kesalahan-kesalahan kita Nah ini yang Penting Yang penting ya Yang penting adalah Kita sudah Meminta maaf Nah terkait dengan orang tua Yang belum memaafkan Kita coba kasih waktu Teman-teman Yang mungkin memang perlu Waktu Entah memang kesalahan kita Terlalu besar Atau bagaimana Tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Zulham Bahwasannya Sebagai orang tua Kita Misalnya kita juga sebagai orang tua Kita juga Perlu mengambil Catatan yang penting Bahwasannya adalah Ada keutamaan Memberikan maaf Apalagi ini kepada Keluarga kita sendiri Dan keluarga itu bukan Keluarga jauh teman-teman Kandung ya Antara orang tua dan anak Ada keutamaan kita Memberikan maaf kepada Keluarga kita Saudara kita Ya keutamaan itu luar biasa Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Zulham tadi Jadi Bisa jadi ya Dengan adanya Pemberian maaf kita Pada orang yang minta maaf Dia bisa jadi berubah Jauh lebih baik Karena maaf kita tadi Kita maafkan dia Wah Masya Allah Dia jadi Berubah drastis lah 180 derajat Dia berubah Yang dulunya emang Orang yang tidak bisa Di Apa namanya Orang yang jauh lah Kita katakan dari agama Setelah kita berikan dia maaf Dari maaf kita tadi Dia berubah menjadi orang yang Soleh Orang yang soleha Masya Allah Dan itu karena Kita menerima maafnya Itu Masya Allah Siapa tau kan Kita gak tau Mungkin Pemberian maaf kita Itu bisa mengetuk pintu hatinya Kita sebagai perantara Tidak ada yang tau Yang mudah-mudahan Jadi ya mungkin Ini bisa sebagai nasihat Apabila kita Sebagai seorang anak Kita tetap terus Minta maaf Dengan tulus Dan kita sebagai orang tua Kita upayakan Agar kita bisa Menerima maafnya Dan tentunya Kita terus menasihati Dan mengawasi Anak kita Agar dia terus Berbuat baik Dan tidak melakukan Kesalahan lagi Wallahutang Ya sahabat kurang muslim Tidak terasa Kita sudah penghujung Episode 95 Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Puduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Mesan-mesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Wabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penagama Silahkan tanya langsung Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Bila salah kata Kita akhiri dengan doa Kapratul Majelis Subhanallahumma Wihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!